Menjadi pendidikan yang bagus di Papua, dan itu yang memotivasi saya selalu bilang sama Billy waktu kecil. Bill ingat, ini mimpi orang miskin, tapi Papa punya mimpi adalah satu saat kita harus bisa bangun lembaga pendidikan yang berkualitas untuk orang Papua, di tanah Papua. Oke, kembali dengan saya, Ruby Mesa, lagi-lagi paling tergianting, saya kebupaten Kepulauan Yabe. Oke, hari ini merupakan satu kehormatan, dimana saya berada di sebuah rumah, pasti Bapak Mama dorang penasaran. Kita mau tahu lebih banyak, mari kita minjam-minjam dengan orang yang bukan baru lagi di Kabupaten Kepulauan Yabe, dan ini merupakan seorang guru yang sudah lama mengabdi bagi Tom punya Kabupaten Kepulauan Yabe, Bahkan di seluruh Papua, dan sudah mengorbitkan begitu banyak anak-anak muda yang menjadi pemimpin-pemimpin di Tom punya daerah ini, Kabupaten Kepulauan Yabe, bahkan di tanah Papua, bahkan di Indonesia. Saya sudah berada dengan Bapak Guru, dengan Bapak siapa ya? Saskar Mambasar. Bapak Saskar Mambasar ya? Saskar Mambasar. Oke, Bapak, ini tadi sempat saya lewat, dan yang Bapak dong mengajar, dan saya mengajar anak-anak di sempat, hampir saya tanya. Ini anak-anak kan lagi belajar apa ya? Jadi memang kita punya kegiatan, nama yayasannya adalah Kitong Bisa Serwi. Dia bergerak di, utamanya adalah mengajarkan bahasa Inggris. Tapi sebenarnya satu pusat pelatihan, learning center, yang dilakukan adalah berusaha untuk membangun rasa percaya diri anak-anak, premilenial, untuk percaya diri, dan bisa mereka bisa tampil dalam event-event yang tertentu. Mereka bisa tampil sebagai public speaker ya, sebagai pembicaraan di depan umum, mereka mempunyai rasa percaya diri. Itu yang kita bangun, tapi melalui bahasa Inggris. Dan memang selama saya mulai bergerak, pertama itu bergerak dari rumah ke rumah, mengajar dari rumah ke rumah. Bili masih SD, SMPD biasanya. Saya gonceng dia, saya mengajar di rumah bos pos, dia juga belajar dari situ. Sampai kemudian, setelah Bili selesai ITB dan ambil S2 di Australia, Australia National University of the Cambera, baru dia punya ide untuk membangun hitung bisa, untuk membantu anak-anak Papua yang ekonomi lemah, supaya mereka juga bisa mengecam pendidikan seperti dia, yang dari seorang yang mempunyai dari garis kemiskinan, di bawah garis kemiskinan. Tapi dia tidak terhalang untuk bisa sampai mengecam pendidikan sampai ke luar negeri. Berarti Bapak, kalau hitung bisa ini, ini sejak berdiri sejak apa? Kalau secara juridis, artinya secara hukumnya, secara hukumnya, kita mulai apa? Dia punya AKE dan apa itu baru tahun 2007. Tapi sebelum itu saya bergerak, sporadis itu sudah lama. Dari tahun 1990-an. Jadi keliling dengan sepeda mengajar, pertama sasaran saya, anak-anak dari bos-bos. Mengajar dari rumah ke rumah. Karena waktu itu rumah saya masih pondok. Tinggal di rumah pondok, lampu terdroma, lampu minyak. Jadi tidak bisa diberi orang belajar. Oke, saya sempat dengar, kalau Bapak ini sampai pensiun, atau menjadi guru honor? Iya, saya memang guru honor. Jadi saya punya status di Facebook, saya tulis guru honor seumur hidup. Guru honor. Tapi puji Tuhan, dalam tahun 2018 kemarin, mendapat penghargaan dari Kementikbud di Jakarta, termasuk orang tua hebat. Salah satu orang tua hebat di antara sekitar 33 orang tua hebat dari seluruh Indonesia. Jadi saya dengan Mama, kebetulan terpilih dari Papua. Kita tahu bersama kalau, seperti yang sekarang, kita anak-anak muda, kalau kita menghabi yang lama-lama, satu, dua tahun saja, ada pengangkatan, kita pun lama tidak ada, pasti kita punya rasa kecewaan. Tapi memang saya saluk salin untuk Bapak, di mana bertahun-tahun Bapak menghabikan diri sebagai seorang guru. Dari 2009, Maksudnya pencapaian-pencapaiannya, Bapak mungkin enggak sih? Bapak bisa sampaikan, sejauh ini dari anak-anak yang Bapak ajarkan, siapa-siapa saja yang mungkin umlang sudah berhasil. Saya tidak punya data yang valid terhadap mereka yang dari sini, yang ada di Amerika, ada yang pernah pakai, tapi ya... Ternyata ada juga yang di Amerika ya? Ada. Salah satu anak didik saya yang dari SMP Advent, kemudian dia ke SMA, dia tetap bergabung dengan kita bisa terus, sampai sama negeri satu, dan kemudian dia terpilih waktu itu untuk diafirmasi, dan dia akhirnya sekarang ada di Amerika, di Washington District College. Tapi mungkin sekarang sudah selesai college, dia sudah masuk ke universitas. apa namanya, Cendrawati Muboai. Cendrawati Muboai, ya. Dari waktu kecil memang saya punya motivasi. Saya motivasi, saya punya mimpi bahwa setelah saya lihat ada beberapa yayasan pendidikan di Jawa, yang dianggap sebagai lembaga pendidikan yang top dan diincir oleh orang-orang kaya. Saya punya mimpi bahwa suatu saat harusnya kita bisa buka yayasan pendidikan, bukan pemerintah, yang menjadi pendidikan yang bagus di Papua. Dan itu yang memotivasi, saya selalu bilang sama Billy waktu kecil, Bill ingat, ini mimpi orang miskin. tapi papa punya mimpi adalah satu saat kita harus bisa bangun lembaga pendidikan yang berkualitas untuk orang Papua, di tanah Papua. Dan itu rupanya memacu Billy, dan akhirnya yayasan Ketong Bisa ini dengan tujuan seperti itu. Jadi itu yang memacu saya, selama ini terus mengajar. Saya sekarang sudah 73 tahun, tapi saya masih terus saja mengajar. Iya. Oke papa, terima kasih saya sudah bertanya. Kita juga akan ada banyak kali fan-e-fan yang tadi sudah sempat kita bahas, misalkan dari kata-kata ini. Nah harapan kita, adik-adik semua yang ikut di perjalanan event terdini, nanti dikajar. Jadi teman-teman juga yang lain ya. Jadi teman-teman yang lain, lebih banyak. Terus kalau bisa nanti kita juga aktif belajar semakin rajin, supaya kalau bisa nanti kita seperti kakak-kakak yang tadi, Kak Bini sudah sebut namanya. Ada orang ada di mana tadi? Ada di Amerika, ada di Inggris, ada di Jakarta, ada di Kalimantan. Jadi kalian nanti bisa mengini soal kakak-kakak itu. Apa, semangat semua ya? Iya. Iya, oke. Terus kemudian, apalagi ya, nanti kita adakan pertemuan juga. Kayaknya kita juga adakan pertemuan dan orang tua-orang tua juga. Untuk perjalanan, mungkin harus kembirikan surat undangan. Jadi nanti bulan September ini, kalau misalkan kalian begini, bukan hanya ada di Japan, ada juga di tempat-tempat lain. Ada yang tahu ada di tempat lain juga ya. Ada di Rajapas, ada di Yepura, ada di Merauke. Nah, nanti kakak-kakak guru-gurunya itu, mereka semua akan kumpul semua di Jakarta bulan September ini. Mereka akan membahas berbicara tentang berkulur dan perencanaan belajar. Dan hari ini, saya sedang berada di sini. Ini menjadi satu kebahagiaan bagi kita, anak-anak Papua, khususnya untuk tumpuan anak-anak semua yang ada di Kepulau Nyapel. Inilah dia. Oke. Hai. Halo. Ini Tom punya Abang Billy, anak Sirui yang sangat luar biasa. Bapak Billy mungkin bisa sedikit bercerita, bagaimana tadi Bapak sudah cerita banyak tentang waktu kecil, Bapak waktu mengajar untuk Ayah Sangkitum Pisah ini, Bapak guncing-guncing kakak. Oke, iya. Untuk mengajar, ya mungkin. Jadi apa yang diceritakan tadi itu betul. Jadi memang kecil sudah sangat terpapar dengan pendidikan. Karena dari Bapak diajarkan kalau sekolah betul, itu nanti pasti masa depan bagus. Jadi akhirnya, saya selalu fokus sekolah dan belajar. Selalu setiap hari belajar. Jadi belajar, baca buku, belajar, baca buku. Dan aktif ikut Bapak, mendampingi Bapak juga. Jadi akhirnya, sekarang kita tanggung jawab saya untuk kembali diserui, mencoba membuat kegiatan-kegiatan pendidikan yang dapat memotivasi anak-anak serui supaya mereka juga bisa punya masa depan yang bagus juga. kehidupan yang cerah, gitu. Jadi saya percaya sekali bahwa pendidikan itu memampukan seseorang untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Misalnya dari saya sendiri, dari keluarga kami sendiri itu kan sangat sederhana, miskin sekali ya. Tetapi ya dengan saya sekolah benar, saya punya kerjaan juga bagus. Saya bisa memiliki orang tua dari kemiskinan lain. Gitu. Oke. Anak-anak muda semua, kamu sudah dengar. Untuk selama ini, pasti kita punya anak muda yang sudah keterbatan, maksudnya ekonominya rendah di bawah. Mereka kadang mempunyai hati yang minder ketika berada di sekiling ini. Tapi kami sempat mengangkat gali sedikit tentang kirisa tentang di mana dulu belajar menggunakan lampu Pertomas. Tadi Bapak sudah sampaikan juga. Terus Pernah juga, bantu Mama, Amung Sin, pengalaman-pengalaman hidup ini. Coba kata... Iya, jadi dari kecil memang sambil belajar rajin. Terus... Jadi di rumah ini tuh tidak ada listrik sama sekali dulu. Jadi tidak ada listrik, hanya pakai lampu minyak sama pakai pelitas saja. Tapi saya belajar setiap malam. Kadang-kadang ke rumah tetangga yang punya lampu. Jadi biar bisa baca buku atau belajar. Jadi kondisi yang diceritakan tadi Bapak itu seperti itu. Kemudian dari kecil juga sudah membantu Mama untuk berjualan. Jadi berjualan di pasar. Di pasar serwi maupun di antar dagangan dari rumah ke rumah. Lagi sepeda. Jadi itu merupakan kegiatan sehari-hari bagaimana saya harus mencari uang juga untuk menghidupi keluarga. Gitu. Tapi so far biasa saja. Sekolah juga saya bawa kue ke sekolah. Jadi besok saya mau turun ke SMP 1. SMP 1 serwi mau ketemu dengan kepala sekolah dan guru-guru bersilaturahmi. Karena saya terkenang kalau dulu aku SMP itu saya ke sekolah bawa kue. Bawa dagangan kue sambil belajar. Kalau istirahat saya jualan. Di depan kelas. Atau di dekat-dekat apa kantin gitu. Jadi ya perjuangan. tapi bagi saya tidak terlalu ini sih maksudnya tidak apa ya itu merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa. Jadi membuat saya punya mental jadi sangat kuat sekali. Sama mengajarkan saya tentang kesederhanaan. Jadi sampai sekarang pun saya menjaga kehidupan untuk tetap sederhana. Walaupun misalnya orang-orang kan selalu bilang Ibili ko punya perusahaan kan sekarang ada tiga. Tiga-tiga perusahaannya sukses. Terus ko punya ko juga bantu presiden. Artinya mungkin harusnya kalau bicara kekayaan atau mempertambahkan memenambahkan kekayaan harusnya ko punya kain itu banyak. Kenapa? Ko biasa-biasa saja. Saya cuma misalnya pakaian sederhana cara hidup-hidup sederhana. Karena dari kecil sudah terbiasa hidup sederhana. Jadi sampai sekarang juga tetap mencoba untuk menjaga hidup tetap sederhana. Jadi biar bisa bantu orang. Jadi uangnya dipakai untuk bantu orang lain. Oke. Sungguh luar biasa to punya kakak laki-laki. Meskipun pencapaian-pencapaian sudah to punya kakak laki-laki ini dicapai bahkan kita semua sudah tahu bahwa kakak laki-laki sendiri ini sebagai staff khusus presiden di jamannya kemimpinan to punya Bapak Joko Widodo. Ya mungkin yang masnya kakak Bili bisa kasih kakakak motivasi bagi to punya anak-anak Papua bahkan khususnya tuh punya anak-anak Nyapen sini. Jadi buat anak-anak di Kepulauan Nyapen khususnya jadikan kita dari tempat yang istilahnya tidak terkonek dengan dataran besar juga ya. Jauh di utara pulau juga istilahnya kita tidak punya banyak hal mungkin kayak kekayaan alam atau apapun itu. Terus kita punya kondisi pendidikan juga mungkin tidak secanggih anak-anak yang di Jakarta misalnya. yang mereka punya kualitas pendidikan global atau internasional tapi dalam keterbatasan tersebut saya pikir tidak menjadi kendala untuk kita bisa berprestasi dan prestasi kita itu jangan kita hanya batasi di level lokal saja tapi kita bisa sampai di level nasional bahkan di internasional seperti itu. Jadi keterbatasan tidak menjadi batasan kecuali orang itu yang membatasi dirinya sendiri. Tidak ada yang membatasi diri sendiri kecuali kita. Artinya kita bisa bermimpi sebesar-besarnya dan mencapainya berprestasi setinggi-tingginya dan mencapainya juga. Dan yang paling utama setelah kita memperoleh semua itu prestasi kekayaan tidak tahu mungkin ketenaran atau apapun itu jangan lupa untuk kembali berkontribusi buat menolong orang lain karena kekayaan itu hanya kesiasian kalau tidak dipergunakan untuk membantu orang lain untuk memperoleh sukses yang sama juga. Jadi tetap semangat dan terus berjuang. kita pergi lagi. Yaaay! Yaaay! Terima kasih.